Intro Nah ini nih saya lagi liat peta menuju jalanan pulang apakah masih macet? Waduh ini kayaknya masih merah dimana-mana Ya udahlah daripada nonton ini, mendingan nonton presenters daily vlog Jadi ya gara-gara jalanan di Jakarta itu ya kayak gini merah-merah menyala terus ya Akhirnya presenter satu ini lebih memilih pulang pergi kantor pake kereta Nih kita liat nih ya Tuh dia mau naik komuter line abis ngantri Ini dia nih set Nah kalau dari tangannya ada yang bisa nebak Kira-kira siapa ya? Kita play lagi Jadi setiap harinya karena dari Bitaro ke Kuningan jauh banget Maka aku itu setiap hari naik kereta Nah ini di stasiun curang mau nanti aku naik kereta sampai ke stasiun kamerah Dan udah sampai di stasiun Palmera Tapi karena jarak dari stasiun ini ke The East Mega Kuningan masih sekitar 6 kg Jadi harus pesen transportasi ojek online Setengah 10, setengah 30 udah sampai kantor Jadi dari rumahku Bitaro sampai di The East Endnya butuh waktu sekitar ya 45 menit Bayangin kalau misalnya gak naik transportasi umum nyampenya jam berapa macetnya kayak apa Cuma ini harus mulu-mulu juga Dan sekarang lagi menunggu giliran siaran dan ke hari ini sama Mas Tomi Ristanto disini Ini kenapa muka saya jadi pecah-pecah gitu ya? Kebetulan karena layar kaca HP saya sudah letak Terima kasih infonya Jadi hari ini sama Mas Ongki Kedapetan kita di Polonda Kita nunggu update dari Jennifer Dan Ya kita tunggu Jadi hari ini kita dapet apa Mas? Kita hari ini dapet hikmahnya aja sih hari ini Dapet hikmahnya aja Bener, kita dapet hikmah nunggu disini Karena kita gak dapet Gak ada informasi update apa-apa sih tentang Jennifer Dan Ya oke, dadah Sekarang sekitar jam 8 Hidupan aku selesai Jadi sekarang aku mau pulang lagi Dan setiap pulangnya naik rent Jadi ini lagi nunggu juga Ojek orangnya terus gas tas Makanya naik transportasi umum aja Ya kan, naik kereta Siapa tau bisa ketemu ajana Ya kan? Nah, kalau yang berikutnya Presenter satu ini Kayaknya dia agak repot sih Kalau ke kantor harus pakai kereta Karena jam berangkat dia ngantor Itu stasiunnya masih tutup Orang dia berangkat ngantornya jam 3 Atau setengah 4 pagi Kepala selamat menikmati selamat pagi pagi kok gelap jadi ini persiapan kalau mau siaran net 5 bangunnya jam 3 pagi ini 3 orang siap-siap terus langsung ke kantor lihat 5 tantangan ya pagi tapi harus seger padahal sih matanya sembap kosong bersih kosong yaaah yaaah 100% ini dendamin saya nanti yaaah yaaah Sekarang kita akan siap untuk nap 5 Sudah done-done, ini studionya 5, 4, 3, 2, 1 Terima kasih Selesai Selesai Gila enggak? Niat lima hari enggak? Cepet Kenapa? Cepet pantai sama kamu Nah ini dia tempat yang tadi ada di gambar vlog terakhirnya Peter Kalau kita menyebut tempat ini garden Nah jadi kalau misalnya di Dalek, ngetik-ketik, usut, keluar dulu ke garden ya kan Bisa ngopi, ngobrol, santai suasananya enak Seger banyak yang hijau-hijau nih kan banyak tanaman Sama kayak presenter satu ini Dia juga suka banget sama yang hijau-hijau Kita lihat Halo Ini dia salah satu rutinitas saya Sebelum berangkat siaran adalah pagi-pagi menyeram tanaman bila tidak hujan Dicatat bila tidak hujan Ini adalah salah satu kontribusi saya terhadap lingkungan ya Ini dia Walaupun saya tidak memiliki taman yang besar Tapi saya senang melihat warna yang hijau-hijau Dan di depan rumah saya Itu ada beberapa pohon yang saya tanam dan juga terpangkat Nah kita mau briefing dulu nih sama produser Net 10 Ada Peter Hentum, ada Mas Yogi Berdua aja nih Iya Oke Dan setelah teman untuk hari ini apa? Biasanya kita briefing dulu Terus karena Net 10 ada treatment Facebook Jadi harus membahas tentang kira-kira apa ya treatment di Facebook Nanti gitu Terus abis itu baru ke settingan Net 10 di sana Setelah harus sehat selesai Bikin suatu treatment tuh gak gampang juga ya Ini perlu beberapa kepala untuk akhirnya bisa Apa ya? Raki, raki Kepala Semuanya baru Oh semuanya baru Pasti semuanya ikut berkontribusi Ini harganya 25 juta Nyicil 25 juta Mending gak buat beli kendaraan Atau gak buat beli DP tanah Katanya briefing Tapi malah ngomongin sepatu Tapi kita emang kayak gitu Jadi banyak seriusnya Tapi sering banget juga ketawanya Yalah biar santai gak stress gitu ya Seperti benar di tempat ini Tapi tempat ini tidak juga hanya untuk bersantai Wawancara narasumber juga sering disini Seperti Sharifah Rahma Yang mewawancarai muslimah cantik Asal Korea Selatan Ini dia Assalamualaikum Annyeonghaseyo Hai Kita sudah siap dengan interviewnya Hai Ayana Hai I'm recording you Oh sis Ready for the interview Wish us luck With the very beautiful Ayana Ada kainra Langsung aja Ini dia Ayana Jin Hei Moon Ayana Assalamualaikum Assalamualaikum Would you like to introduce yourself Maybe in Korean language Okay of course Assalamualaikum Annyeonghaseyo 저는 한국인 muslimah Ayana입니다 이렇게 만나 뵙게 돼서 정말 반갑고요 앞으로도 저 많이 사랑해 주셨으면 좋겠어요 다른 여자랑 말도 섞지만 난 니꺼 난 니꺼 새끼손가락 걸고 약속해져요 절대 나 혼자 내버려두지 않기로 Why so easy for you Because I'm Korean Yeah 3 더하기 4는 귀요미 4 더하기 4도 귀요미 5 더하기 5 더 귀요미 4 더하기 6은 귀요미 귀요미 Hi again Thank you so much No problem We're done Yeah we're done Hope to meet you again Yes Hope we meet again Maybe in Kuala Lumpur Or in Kuala Lumpur Insya Allah Amin Oh I don't know I'm just very busy Because he's going to have another interview again Bye 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 Udah bunyakan banget muka hasil kerja Gimana hari ini kak? Hmm lumayan capek Panas soalnya ya Gimana Yana cantik banget gak? Hasilnya lebih cantik dibanding di Instagram Terpukau gak? Aku aja cewek terpersonal Wah Tetap bukal tapi saya tetap setia sama istri saya Wah contoh pria yang baik Iya semoga Syarifah juga segera sah ya Dengan pria baik pilihannya Amin Kalau saya sih cuman 4 harapannya Jangan lupa untuk di like video ini Terus di share Di komen Dan terakhir di subscribe channel Youtubenya Official Net News Oke supaya kami semua makin semangat Untuk membagi Kisah kami atau pengalaman kami menjadi jurnalis Atau presenter Net News Jadi sampai jumpa lagi Stay alert good people Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi